Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 66, melanjutkan cerita sebelumnya Mendengar pidato itu, Feng King Cheng menyeka air matanya menjadi senyuman, meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan malu-malu, jadi, apakah kamu menyukaiku sekarang? Tidak suka, Tan Yun berkata lembut di telinga Feng King Cheng, itu cinta Feng King Cheng merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini King Cheng, untuk ruer, jangan iri padanya Tan Yun menghela nafas, sebenarnya, sebelum reinkarnasi, dia adalah kakak perempuan saya dan wanita yang pertama kali saya cintai, hanya Pada titik ini, Tan Yun tidak melanjutkan Feng King Cheng dalam pelukannya tiba-tiba mengguncang tubuhnya yang halus Dia tidak pernah berpikir bahwa Suanyuan Ru pernah menjadi orang yang dicintai oleh Tan Yun Lalu mengapa kamu menjadi musuh? Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan, kata Tan Yun Feng King Cheng, yang sangat pintar, dapat melihat dari tatapan Tan Yun bahwa dia tidak ingin menyebutkan masa lalu, jadi dia tidak bertanya lagi Bulu matanya bergetar, dia menutup matanya yang indah, kepalanya sedikit terangkat, bibirnya terbuka dengan lembut, kamu membuatku menunggumu begitu lama, aku sangat tidak senang, aku ingin kamu mencium Cium aku? Tidak, suara kepastian Tan Yun terdengar di telinga Feng King Cheng Feng King Cheng membuka matanya, mengerutkan bibirnya dan merasa sangat dirugikan Sebagai seorang gadis, dia menawarkan untuk membiarkan dia mencium dirinya sendiri, dan dia menolak Ketika Feng King Cheng merasa dirugikan, kata-kata Tan Yun selanjutnya menghangatkan hatinya Tan Yun berkata dengan tulus, menciummu adalah sesuatu yang sudah lama aku nantikan Aku tidak ingin kamu mengemukakannya, aku laki-laki, aku ingin mengambil inisiatif Hem, seluruh hati Feng King Cheng akan melompat keluar, dan Tan Yun mencium bibir merahnya dengan sombong Setelah waktu yang lama, Feng King Cheng mendorong Tan Yun menjauh dan berkata, kamu menghancurkan bibir orang, orang jahat Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih marah? Siapa yang marah? Feng King Cheng melirik Tan Yun Apakah aku orang yang pelit seperti itu? Bahkan jika kamu menikahi seratus istri, aku tidak marah Oke, aku akan menikah dengan seratus, kata Tan Yun Beraninya kau? Tentu saja aku berbohong padamu Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata Sekarang, kami kota abadi Suanyuan telah benar-benar menyinggung kota abadi Longyun dan kota abadi meteorit Mari kita bahas tindakan pencegahan selanjutnya dengan Ruer Ayo naik! Feng King Cheng juga membuang senyumnya dan mengangguk dengan mata khawatir Di puncak gunung suci Suanyuan dan di lantai pertama menara Lingqiao, Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Suanyuan Chang Feng, Tan Yun, Sen Su Bing dan yang lainnya duduk satu demi satu Suanyuan Rou tampak tenang dan berkata, dengan kekuatan saya saat ini, meskipun saya dapat membunuh orang kuat tingkat 12 ranah kaisar, jika saya bertemu dua orang kuat tingkat 12 ranah kaisar, saya akan dikalahkan Kamu tahu, mudah bagiku untuk membunuh Long Xiaolin Sebenarnya, aku sangat lelah Setelah teknik mata, seluruh tubuh saya akan pusing dan lemas Butuh waktu lama untuk pulih Selain itu, aku hanya mata yang kuat Kecepatan serangan dan kecepatan terbangku jauh dari sebanding dengan kekuatan tingkat 12 ranah kaisar Sebelum kematiannya, Marshal Hukshiau menyebutkan bahwa beberapa penguasa kota dari sembilan kota abadi-abadi akan menerobos ranah Raja Kaisar Bahkan jika hanya satu orang yang berhasil dipromosikan ke ranah Raja Kaisar, kami tidak memiliki perlawanan sama sekali Situasinya sangat berbahaya sekarang Katakan pendapatmu Mendengar ini, mata indah Tuoba yang bersinar berkedip Dan bibirnya terbuka dengan lembut, kota peri awan naga dan kota peri meteorit sangat jauh dari kota peri suanyuan kita Bahkan jika kekuatan tingkat 12 ranah kaisar Akan memakan waktu 2 tahun untuk terbang ke satu arah Bahkan jika kita tidak membunuh semua prajurit abadi kali ini Itu akan menjadi 5 tahun kemudian ketika mereka kembali untuk melapor Pada saat itu, musuh akan menyerang lagi setidaknya 7 tahun kemudian Saya pikir kita dapat membagi pasukan kita menjadi 3 cara sekarang Menginspirasi semangat menunggu yang abadi Menetapkan hati menunggu yang abadi Membangun waktu yang lebih lama Dan memberi kita mundur Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata Ying Ying, lanjutkan Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuoba Ying Ying Semua orang di pihak Tan Yun sangat mempercayai Tuoba Ying Ying Karena dia dulu bukan hanya kepala dari 12 jenderal yang gagah berani di bawah Tan Yun Tetapi juga penasihat Tan Yun Dalam hal strategi, dia tidak kalah dengan Tan Yun Suanyuan Ru memandang Tuoba Ying Ying dengan rasa ingin tahu Apaki dari keabadian yang lebih rendah, jantung dari keabadian yang lebih rendah Dan bagaimana membuat waktu yang lebih lama bagi kita untuk berlatih dalam isolasi Tuoba Ying Ying berkata Di masa lalu, Jenderal Suanyuan adalah orang yang bertanggung jawab Untuk merekrut bakat untuk kota abadi Suanyuan Dia harus tahu bahwa ada banyak makhluk abadi di luar kota abadi Suanyuan Yah, aku tahu Jawab Suanyuan Haokong Tuoba Ying Ying berkata Pada cara pertama, Jenderal Suanyuan memimpin tentara abadi kota kami Untuk menyebarkan kisah kota kami menghancurkan kota yang ditinggalkan Dan membangun kota yang ditinggalkan menjadi kota abadi kedua yang lebih rendah Untuk menginspirasi moral para prajurit Abadi yang lebih rendah dan yang abadi dari yang abadi yang unggul Kemudian, rekrut pasukan di luar kota abadi Suanyuan Selama budidaya mencapai tingkat ke-6 dari menghukum abadi Mereka dapat langsung lulus ujian, sehingga dapat memperluas kekuatan dasar kota abadi Suanyuan Di jalan kedua, Tuan Kota memerintahkan seluruh kota untuk menambang 100 ribu pilar batu Dengan ketebalan 10 kaki dan tinggi ribuan kaki sesegera mungkin Serta kristal meteorit ruang angkasa Di jalan ketiga, Saudara Tan Yun membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun Dengan 50 ribu pilar batu untuk pergi ke kota yang ditinggalkan Dan mengatur ulang formasi dengan 10 ribu pilar batu Setelah pengaturan, Saudara Tan Yun Anda akan mengatur 4-10 ribu naga untuk melindungi kota di sekitar kota yang ditinggalkan Setelah semua ini selesai, Saudara Tan Yun akan memulihkan susunan teleportasi yang sebelumnya hancur di mansion kota yang ditinggalkan Dan kemudian membuka terowongan ruang waktu, pergi ke 4-10 ribu penjaga naga di sekitarnya Dan mengatur susunan teleportasi Akhirnya, Saudara, Anda tiba di kota abadi Suanyuan melalui susunan transmisi kota yang ditinggalkan Dan kemudian mengatur 4-10 ribu susunan perlindungan kota naga di sekitar kota abadi Suanyuan Serta membuka terowongan ruang waktu dan meteorit ruang angkasa untuk mengatur susunan transmisi Dengan cara ini, ada 10-10 ribu naga yang menjaga kota di kota-kota 2 abadi kita yang lebih rendah Bahkan jika orang kuat kelas Saturanah Raja Kaisar membunuh Itu akan rusak untuk sementara waktu dalam 2 tahun, itu akan hancur Selama 20 tahun, selain itu, setelah mahluk abadi superior sebelumnya mengetahui berita itu Dalam 7 tahun sejak pembunuhan itu, itu juga berarti bahwa kita memiliki setidaknya 27 tahun untuk berlatih 27 tahun, lebih dari 295.600 tahun di menara Pada saat itu, jangan katakan saudaraku, bahkan aku, aku dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat 12 ranah kaisar Mengapa kita takut pada mahluk abadi superior? 27 tahun kemudian, tuan kota, kamu dan saudara laki-lakiku, serta ipar perempuanku dan aku Pasti tidak takut pada mereka bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyapu tanah yang ditinggalkan Mendengar itu, mata semua orang berbinar Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan persetujuan Bagus, sudah beres, kita tidak akan pernah malu di perang berikutnya Setelah 27 tahun, tujuanku adalah memimpin desersi Tunggu mahluk abadi di bawah tanah, hancurkan 9 kota besar abadi dari mahluk abadi unggul Dan kemudian temukan cara untuk meninggalkan tanah terlantar ini dan kembali ke dunia 9 surga Gunung es, sampai sekarang, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar Suanyuan Changfeng di kursi memandang Tuoba Yingying, sepasang warna yang terobsesi Jangan panggil aku Gunung Es, aku punya nama Tuoba Yingying berkata dengan dingin Oke, Suanyuan Changfeng melotot Kamu setuju, aku akan memanggilmu Yingying di masa depan Aku tidak begitu dekat denganmu Jangan panggil namaku Tuoba Yingying melirik Suanyuan Changfeng Ah, ini, Suanyuan Changfeng tersenyum canggung Dan kemudian, dengan wajah mati, saya pikir itu masih Gunung Es Dan saya akan memanggil Anda Gunung Es di masa depan Kamu, ketika Tuoba Yingying menunjukkan jari batu giok dan ingin mengatakan sesuatu Tan Yun tersenyum dan berkata Oke Yingying, mari kita berbisnis selanjutnya Ya, Tuoba Yingying menatap Suanyuan Changfeng dan berhenti berbicara Seperti kata pepatah, kecantikan ada di mata kekasih Dalam hati Suanyuan Changfeng, bahkan jika Tuoba Yingying telah marah pada dirinya sendiri Saya pikir dia masih sangat cantik dan bergerak Kemudian, setelah sedikit diskusi, Suanyuan Haokong memimpin lebih dari 3 juta tentara abadi Untuk meninggalkan kota abadi Suanyuan Di bawah perintah Suanyuan Ru, milisi abadi di seluruh kota dibagi menjadi dua rute Salah satu dari mereka pergi ke lembah dan gunung di luar kota Untuk menambang pilar batu dari pangkalan arai pemurnian Tan Yun Dan mengatur meteorit ruang angkasa dari arai transmisi di masa depan Di sisi lain, tinggalkan kota abadi Suanyuan, cari cincin abadi dari tubuh musuh di salju Dan kumpulkan semua jenis pisau, tongkat, pedang, tongkat, senjata, tombak, dan barang rampasan lainnya Suanyuan Ru akan mengumpulkan rampasan ini dan menggunakannya untuk tentara abadi yang akan dia rekrut di masa depan Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memberi Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong pil kaisar terbaik Mereka dan yang lainnya semua memasuki menara Lingqiao untuk retret Hanya Tan Yun dan Sen Su Bing yang tersisa di puncak Tan Yun menyingkirkan menara Lingqiao, memeluk Sen Su Bing, berhenti di tepi tebing di puncak-puncak dan memandangi matahari terbenam Senyum bahagia terlihat di wajah mereka Suamiku, sekarang kamu setengah jalan untuk membalas dendam Sen Su Bing menatap langit dan berkata dengan lembut Suatu hari, setelah balas dendam kita, kita akan hidup dan mati Memegang tangan putra kita dan menjadi tua bersama putra kita, oke Mulut Tan Yun berdesir dengan lengkungan menawan Sumpah yang indah, tentu saja aku rela Namun, setelah balas dendam, kita masih harus memastikan kedamaian surga dan dunia Ini selalu menjadi keinginanku di masa lalu Sen Su Bing tersenyum dan berkata, itu semua tergantung pada suamiku Oh, ya, Sen Su Bing berkata, bahkan jika musuh menyerang, kami dapat bersembunyi di jantung Hong Meng Mengapa repot-repot melawan musuh? Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu dunia dewa Hong Meng, dunia dewa Si Yuan, dan dunia dewa Kacau Ada dewa yang melakukan deduksi besar dan pemanggilan hebat, mencari jantung Hong Meng Sekarang aku tidak boleh mengorbankan jantung Hong Meng dari pikiranku, kalau tidak kita akan menyebabkan bencana Saya mengerti, Sen Su Bing terkejut, kemudian dia seperti memikirkan sesuatu Jika dia menunjukkan, tampaknya Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme sedang terburu-buru Ya, gematan Yun, Chaos, Si Yuan dan Hong Meng telah menempa dunia alam semesta yang tak tertandingi Sekarang dunia sudah terlalu tua Jika mereka tidak menemukan jantung Hong Meng sesegera mungkin, dan kemudian berintegrasi dengan jantung kekacauan dan jantung asal untuk melindungi dunia surga Saya khawatir mereka akan mengantarkan kehancuran besar alam semesta Oleh karena itu, jalan kita masih panjang Balas dendam hanyalah titik awal kita Itan Yun harus membalas dendam sesegera mungkin untuk Anda dan kerabat Anda Kemudian, saya akan memenangkan jantung asal dan kekacauan Mengkonsolidasikan dunia surga dan melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya Jika tidak, begitu alam semesta dihancurkan, kita semua akan hancur Mendengar pidato itu, Sen Su Bing tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang mendalam di matanya yang indah Suamiku, dikatakan bahwa jika kita ingin mencegah runtuhnya alam semesta Pada saat itu, tuan dari tiga jantung si Yuan, kekacauan dan Hong Meng akan membayar hidup mereka untuk menyelamatkan surga Apakah ini benar? Tan Yun mengerutkan kening, di mana kamu mendengar ini? Ayah terakhirku memberitahuku sebelum dia meninggal Sen Su Bing berbalik dan menatap Tan Yun Jangan berbohong padaku dan katakan yang sebenarnya, kan? Tan Yun memeluk Sen Su Bing erat-erat dan berkata dengan lembut Walaupun aku tahu aku berkata, kamu akan khawatir, tapi aku tidak ingin berbohong padamu Ini benar, tetapi itu tidak berarti aku akan mati Mata indah Sen Su Bing berlinang air mata, dan dia tidak mengatakan apa-apa Su Bing, jangan khawatir Tan Yun berpura-pura santai, keterampilan yang saya buat di masa lalu, yaitu keterampilan yang saya latih sekarang Dapat berkembang di masa depan Aku tidak akan mati Sen Su Bing mengangguk sambil menangis Suamiku, aku percaya padamu Faktanya, di dalam hati Tan Yun, bahkan jika itu bukan karena cinta dan kebenaran yang besar Bahkan untuk wanita dan kerabat yang dicintainya, dia tidak takut akan hidup dan mati Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun dan Sen Su Bing banyak berbicara tentang masa lalu Dari kenalan, kenalan, cinta, dan sebagainya Tentu saja, dia juga berbicara tentang ayahnya yang sangat mencintainya di masa lalu Memikirkan kematian ayahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Sen Su Bing memutuskan untuk membalas dendam dan membiarkan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme mengalami rasa sakit dari kematian orang yang mereka cintai Dalam setengah bulan ini, para dewa mengirim 100 ribu pilar batu yang ditambang ke Gunung Suci Suanyuan Setelah menunggu dirinya di luar, Tan Yun meminta Sen Su Bing untuk mengambil pilar batu dan memasuki lantai 48 Menara Lingkiau Setelah 100 tahun gesekan internal di aula, dia mengukir pola sisik naga di setiap pilar batu dan menyempurnakannya menjadi basis susunan Kemudian, Tan Yun keluar dari Menara Lingkiau, dia mengambil kristal meteorit ruang angkasa yang ditambang oleh para abadi Mengambil tangan batu Giok Sen Su Bing, bergegas ke langit, terbang keluar dari barisan perlindungan kota, dan terbang menuju kota ditinggalka yang jauh seperti pasangan peri Satu tahun kemudian, Tan Yun dan Sen Su Bing terbang dan mendarat di luar kota yang ditinggalkan Segera, Tan Yun menunjukkan senyum di matanya Tapi di depannya berdiri sebuah tablet batu Prasasti itu mengatakan, penguasa kota memimpin pasukannya untuk menyerang kota abadi Suanyuan Selama periode ini, kecuali para makhluk abadi superior dapat memasuki kota, siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa amnesti Bang! Wow! Tan Yun maju dan meninju tablet batu Tiba-tiba, tablet batu setinggi 10 ribu kaki muncul dengan retakan padat, dan kemudian runtuh Kamu siapa? Kemudian terdengar teriakan keras dari pintu gerbang Pada saat berikutnya, bayangan sisa menyapu keluar dari gerbang kota dan berubah menjadi 10 tentara raksasa setinggi 3 kaki di depan Tan Yun Bas! Dalam keterkejutan kekosongan, seorang raksasa dengan tinggi 4 kaki dan mengenakan baju besi memancarkan napas tingkat 12 ranah Kaisar Suci dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun Orang ini adalah Han Yirong, Jenderal Kediaman Wali Kota-kota Long Yun Sian Melihat bahwa Tuan Muda dan Paman belum kembali untuk waktu yang lama, Wali Kota mengirim mereka ke kota yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya Jenderal Manchen itu, ketika dia melihat Sen Su Bing di samping Tan Yun, seluruh matanya akan menatap keluar Air liurnya terus menetes, gadis yang cantik Hari ini milikku Terima kasih telah menonton!